Yaudah ke Malaysia aja Aku juga kaget waktu itu kan Bapak aku langsung ngeri Aduh dokternya ini ngeri betul gitu Pas dia masuk Aku udah serem nih Aku liat dokter itu kayak Mau nusuh apa ya Kayak diginikan dia gitu Bapak aku udah keluar Bapak aku berdarah-darah Kali kesana rupanya bapak aku tuh disemutin Di muka bapak aku semuanya Masuk ke hidung segala macam Dia minta maaf gitu Minta maaf sama mereka Taba Pastilah kalau inget ya kan Ingat seorang ayah Bapak Yang Dulunya ada Sekarang udah gak ada Itu memang pasti sakit guys Ya Sedih Ternyata papi udah gak ada gitu Jadi aku tuh Kayak Nyesal gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbal alamin Alright guys Kali ini kita akan reaksi Sebuah video yang dirikas oleh teman-teman Sekalian di Instagram nih guys ya Terbongkar perlakuan dokter Malaysia Ke pesakit Indonesia Ada apakah gerangan ini guys Nah kita penasaran ya guys ya Ternyata bisa dikatakan disini Medis Malaysia Unggul dari Indonesia Kok bisa gitu ya guys ya Apa yang sebenarnya dialami oleh Mbak Beda yang asli ini guys ya Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke Goni kan salah satu bisa dikatakan Orang Tanjung Pinang Atau Indonesia lah ya Oke orang Indonesia Yang mengalami proses Dimana engkau ketika sakit Berobat ke Malaysia Walaupun bukan engkau yang sakit ya Tapi kan engkau salah satu orang Yang mengalami berobat ke Malaysia lah gitu Engkau bisa ceritakan gak sih Kenapa engkau bisa sampai berobat ke Malaysia gitu Emang di Tanjung Pinang Atau di Indonesia itu Tidak bisa mengatasi Ataupun tidak bisa menangani penyakit Bapak engkau itu Jadi bapak aku ini sakit lah Dulu itu belum ketahuan Di tahun 2012 2012 ya Itu dia belum ketahuan sakitnya apa Jadi pertamanya itu dia batuk-batuk Sering sesak Sampai suaranya itu Agak parau Tapi tidak Kalau kita habis batuk kan Parau dia Dia kayak sembuh lagi gitu kan Iya normal lagi Kalau ini gak sembuh Bapak aku berobat lah Ke dokter Rudy Yang ada di Tanjung Pinang Dekat Kampung Baru Kesana Dianjurkannya Dikasih rujukan Kasih rujukan ke RSUD Rumah sakit daerah di pasar Oh rumah sakit umum daerah Pas kami kesana Kami menuju ke spesialis paru kan Poli paru ya Ya poli paru Dicek dahaknya Katanya ada kelainan di parunya Terus setelah di ronsen juga Ternyata paru sebelah kanan bapak aku Itu udah kabur Maksudnya kabur gimana? Jadi kalau di ronsen itu kan hitam putih kan Kalau paru ngkoni sehat Artinya dia berbentuk paru-paru gitu Oh jelas gitu kan Jelas Tapi kalau yang ada kelainan Dia kadang berkabut Atau kadang ada bintik-bintik gitu Nah kalau bapak aku Dia nih kabur Jadi dokternya bilang Ini harus dicek Tapi karena rumah sakit umum daerah ini Alatnya tidak memadai Keterbatasan alat ya? Betul Jadi mereka pengen suruh bapak aku ini Berobat ke RSCM Jakarta Oh rumah sakit cipta bangun kusumo? Ya ke Jakarta Bapak aku ke dokter Udi lagi konsultasi Dokternya suruh kayak gini Kemarin di RS Udeh Kata dokter Udi Yaudah kalau mau ke RSCM Gak apa-apa Cuman kalau misalnya pakai jam sostek Waktu itu masih jam sostek Oh oke Di 2012 masih jam sostek Jadi kalau pakai jam sostek kesehatan Itu antrinya lama Dari mulai kita rujukan pinang ke Jakarta Itu antrinya panjang banget Iya sih Dulu tonton itu memang lagi krisis-krisisnya tentang pelayanan Betul Terus kata dokter Udi Kalaupun misalnya kita udah jebol nih pengajuannya Pas sampai sana Kita juga ngantri lagi Ngantri lagi Karena kita pakai jalur jam sostek gitu ya Betul Karena kan banyak orang juga yang mau berobat di sana kan Pakai jam sostek kan Nah Jadi abis pengajuan RSCM itu Ternyata ngomong sama keluarga gak jadi Oh keluarga tidak setuju Gak setuju Takut kelamaan itu tadi ya Betul Jadi semuanya kumpul duit Kumpul duit Karena dulu tante aku pernah bawa mamanya berobat ke Malaysia Jadi dia bilang yaudah ke Malaysia aja Oh saran dari tante tuh ya Bawa ke Malaysia aja Jadi mamanya itu berobatnya ke Malaysia, Johor Ke Johor, KPJ namanya Malam itu tuh aku belum pernah ke sana kan Jadi aku ditemenin lah sama tante aku Jadi kami bertiga perginya Itu kami kumpul-kumpul duit tuh dari keluarga-keluarga Pas kami sampai di Johor Ternyata besar Mirul Aku ada experience Jadi waktu aku masuk ke spesialisnya Itu kan pertama kan pasti Kalau kita ke rumah sakit itu kita daftar dulu Abis kita daftar Abis itu kita baru dicek nih Ini apa yang salah gitu Pas dicek ternyata paru-paru kan Jadi kita dirujuklah ke dokter spesialis paru-paru Kami ke sana kami tunggu kan Susternya ini orang India Nama dokternya itu datuk apa gitu aku lupa ya Pokoknya dia spesialis paru-paru di KPJ Jadi dokternya orang Malaysia itu? Orang Malaysia Jadi waktu aku ke sana Kami kan nunggu nih dokternya Pas kami nunggu mendadanya datang Badannya besar Mirul Badannya besar Rambutnya keriting Dan badannya besar kok enggak badannya botol gitu kan? Enggak Tapi aku agak takut waktu aku lihat kan Soalnya dia besar kali badannya Abis itu pakai jas dokter gitu kan Pas dia masuk Kau tahu tak Pintu konsultasi dokternya ini kan Diganjel sama ganjelan gitu kan Jadi terbuka pintunya Mak ganjelannya itu ditendang sama dia Mirul Maksudnya tendang paksa Iya jadi dia datang tuh kayak Ngamuk gitu Kok bisa gitu? Aku juga kaget waktu itu kan Bapak aku langsung ngeri Aduh dokternya ini ngeri betul gitu Sekali masuk lah kami kan Masuk abis itu bapak aku kayaknya dicek Dahaknya sama darahnya Oke Dan ternyata Hasilnya langsung keluar hari itu juga Wow Iya itu Itu kecanggihannya Salah satu hal yang Ada disini Disini ada gitu guys ya Tapi rumah sakit internasional gitu Ya rumah sakit internasional disini Cek darah hari ini Keluar hari ini juga gitu Tapi kalau yang istilahnya yang biasa Rumah sakit yang biasa umum gitu Ceknya hari ini Nanti besok Terus Ya itu Pasti Besoknya Ataupun Nunggu dokternya dulu Dan lain sebagainya Banyak alasan yang Kita Dapat gitu kan Tapi kalau di Internasional Rumah sakit internasional Di Solo ini ada satu ya Kalau gak salah Nah itu cepat Jadi anak saya kemarin disitu Jadi pagi itu Bukan pagi Malam itu Sudah di cek Ya cek Ambil darah Langsung habis itu Langsung keluar Beberapa jam setelah itu Keluar Dan dijelaskan disitu Ah berarti Ada di Indonesia Dengan fasilitas Seperti di Malaysia Mungkin ya Mungkin setaranya Maksudnya Bukan fasilitas Pelayanannya Seperti itu Tapi ya mahal banget Asli mahal banget Padahal hari itu Baru kami berobat kan Baru sampai Baru daftar Baru konsultasi Langsung keluar Hasilnya dari penyakit Bapak Enggau Jadi memang Tindakan-tindakan disana Itu cepat Pas kita masuk kan Ke ruangan konsultasi Dokternya bilang Ini memang Bapak aku nih Bapak Supardi Bapak aku Supardi Bapak Supardi ini Kena cancer Cancer paru-paru Waktu kami dengar cancer Itu kami agak kayak Gak percaya Hampir gak percaya Shock gitu ya Iya shock Gak shock sih Gak percaya Gak percaya Soalnya kondisi Bapak aku nih Oke banget Waktu itu Terus jadi itu Dia bilang pula Bapak aku nih Cancernya tuh Stadiumnya udah 4 Waduh Udah mau stadium akhir ya Iya Jadi aku kaget kan Waktu itu Terus pas kami udah selesai kan Terus dikasih tau Nah ini kalau misalnya Kalau misalnya mau berobat Di Malaysia Di KPJ ini bisa Cuman Rawat jalan Karena kita bukan tinggal disini kan Oh iya Rawat jalan tuh lebih murah Jadi kita tak payah stay lah Dekat situ Wah tapi kalau namanya cancer Rawat jalan apa gak bahaya tuh Maksudnya Pak aku juga kayak gak ngerti gitu kan Kok bisa dia cancer gitu kan Jadi kami langsung Yaudah lah Kalau memang mau Berobat Yaudah berobat aja gitu Akhirnya berobat Tapi sebelum berobat Bapak aku tuh harus di biopsi Biopsi tuh kayak Diambil sampel Yang Di dalam dahak Dalam dahaknya itu Dalam parunya itu Samplenya terus diambil Hari waktu bapak aku Di biopsi itu Itu aku deg-degan Waktu aku mau masuk Temanin bapak aku Bapak aku tuh dibawa pakai Apa ya Ranjang yang Bisa gerak itu Nggak bisa didorong Aku masuk lah Ke ruang tindakan Barulah dokter yang barbar tadi tuh Datuk tuh masuk Dokter barbar Kok bisa gitu dokter barbar Karena tadi itu kan Itu penilaian pertama lah Daripada kita melihat dokter yang seperti itu kan Pas dia masuk Aku udah seram nih Itu kayak biopsinya tuh kan Dari paru kan Dia nggak bisa ditusuk gitu kan Jadi dia harus masuk Masuk dari sini Dari mulut Dari mulut Disedot berarti ya Nah pakai selang gitu Terus aku tuh Lihat waktu itu tuh Kayak samar lah Karena pintunya tuh Agak terbuka sikit kan Aku lihat dokter itu Kayak Mau nusuh apa ya Kayak diginikan dia gitu Bapak aku udah keluar Bapak aku berdarah Dia kayak setiap kali Batuk tuh Keluar darah Karena efek menyedotan selang itu tadi Karena dia harus dicekkan Apa itu sebenarnya Cairan itu yang Di paru kanannya itu Nggak bisa memikirkan ya Maksudnya kalau kita bayangkan Itu gimana gitu ya Aduh Bapak aku ternyata harus Nginap disitu dua hari Dan harus ditemanin Satu orang aja Jadi tante aku balik Hari itu Terus sorenya Dokternya masuk lagi Mau kasih tindakan Bikin tindakan lagi Dia mau keluarin cairan Semua yang ada Dalam paru kanannya Rupanya paru kanannya ini Kabur Karena isinya cairan semua Udah penuh berarti cairan Dan ini akibat rokok Allahu akbar Tuh 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 Dengar guys Ini akibat rokok Buat teman-teman yang smoking Smoking hati-hati Ya Ya guys ya Hati-hati Karena itu juga Mau tidak mau Ya pasti akan Berefek samping Kepada badan kita Guys Ya Allahu akbar Rokok Iya Sumber utamanya itu rokok Kalaupun memang Bapak aku tuh berhenti rokok Itu pun tidak bisa bikin Bapak aku sembuh Betul Bikin tindakan Dicocoknya Pakai selang Selang kecil gitu lah Dicocok di dekat Sumsum turung belakang Bukan Didekat Mana itu ya Dekat rusuk Rusuk Sela-sela rusuk Ya Biar masuk ke parunya Terus Masuk ke paru Jadi dikeluarin Cairannya Tunggu Oh oke Dikeluarin Oh gak dari mulut lagi Jadi ditunggulah Sampai beberapa jam Pas dua jam Aku masuk Pas dua jam Aku masuk Dokternya kasih lihat Nih lihat nih Aku dulu ada fotonya Tapi udah gak ada pula Cairannya itu Di dalam kantong darah Tapi dia lebih besar lagi Kantongnya agak segini Cairannya itu segini Penuh Dan hitam kali Wah Ini kotin berarti itu Gak tau itu ya Pokoknya itu sumbernya Dari rokok Di situ Wah Wah Ini jelas sekali Bahwasannya efek Daripada rokok itu ya Gis ya Allahuakbar Aku tidur sendiri kan Teman bapak aku Aku gak dikasih kasur Di situ keruangannya VIP apa Maksudnya Cuman bapak cece sendiri Durang ini itu Atau banyak Ada dua Berdua Cece tidur sebelah bapak cece Itu Iya Numpang duduk Gini aja Iya tidur gitu aja kan Iya Karena dia cuman kursi Kayak gini lah kursinya Iya kan Cece kan dari Pinang Juga gak persiapan kan Iya gak ada Gak ngerti juga kan Iya masa di sana juga Bisa gak sih Bawa kasur sendiri Kalau disini tuh bawa kasur sendiri Yang jaga itu beberapa Tindakan-tindakan itu tadi Itu tuh kalau gak salah Aku menghabiskan uang Sampai 15 ribu ringgit Malaysia Dari awal daftar Sampai Udah tersedot dari samping tadi Iya Totalnya 15 ribu ringgit Malaysia Iya Itu Maksudnya Udah seluruh semuanya Atau masih ada lagi nanti Setelah itu kan Ini kan tahap pembersihan kan Jadi setelah ini Pasti chemo Untuk menghabiskan sel-sel kanker Oh chemo lagi ya Nah chemonya gak bisa sekarang Sebab bapak aku ini kan udah banyak Kehilangan HB Dan Darahnya juga turun kan Jadi dia harus Recovery dulu lah Jadi akhirnya Setelah dua hari Kami balik Balik ke Pinang Balik ke Pinang Awal-awal Aku waktu jagain bapak aku Aku agak sedih Karena bapak aku sakit kan Pertama kali lagi ya Pertama kali Tapi Semakin lama-lama Aku tuh agak terasa capek gitu Capeknya Ngurusin bapak aku Iya jadi Kalau misalnya bapak aku di rumah Jadi orang cancer tuh ya Aku gak tau kalau orang lain Cuman kalau bapak aku nih Serem menurut aku Kenapa Allah Kurus Iya kurus Terus dia susah makan Yang tadinya gemuk banget kan Dia jadi susah makan Dia juga BABnya itu Gak bener Waktu itu aku masih umur berapa cuy Masih 15 tahun Oh iya 15 tahun lah 15 tahun ngurusin orang sakit Ya memang Memang susah Payah gitu kan Ya capek Ya pasti ada Iya Jadi Eh 16, 11, 17 Lupa lah aku Pokoknya segitulah umur aku Kalau 2012 CC 15 tahun 15 tahun kan Nah terus akhirnya Yang ketiga kali kami pergi Itu kemo kan Gak sama tantaku Jadi aku kesana Aku langsung panggil Taksi Disana ada namanya Bluebird Oh bluebird ya tau Nah disitulah pertama kali Aku tahu Kalau ternyata Taksi di Malaysia itu Dia kayak ada Argo Hargo Hargo itu apa Yang biaya bayar Iya iya Oh iya itu Di Jakarta kan Jadi dia berjalan Per kilonya berapa Per kilonya berapa Gitu Oh kaget liatnya itu Terus juga Kata tantaku Harus hati-hati Sama orang India Oh kenapa tuh Karena orang India Pereman-preman Oh Oke Nah Lanjut lagi Pas kemo Aku pertama kali Temenin bapakku kemo Aku juga kaget Kenapa Karena disana Yang Yang kanker Bukan hanya Paru-paru Bukan cuy Bukan hanya orang tua Bukan hanya paru-paru Yang Ada yang Masih Berapa tahun ya 10 tahun Masih ada loh Terus Aku tuh kira Kemoterapi itu Dulu kayak Yang kita harus Diterapi Kayak biasa kan Refleksi Diterapi Ternyata tidak Ternyata dia Cuman kayak Menyuntikkan Cairannya itu Cairan kemoterapinya itu Terus ditunggu Sampai biasanya itu Satu setengah jam Kemoterapi itu Dia mematikan Semua sel kanker Eh Semua sel Makanya kita harus Makan banyak kan Supaya sel yang lain Terus meregenerasi Oh iya kadang Jadi sel-sel yang rusak Sel-sel yang berpenyakit Gitu kan Istilahnya itu diganti Kita sehat Sehat terus Biasanya kan disuruh Isi tenaga dulu lah Masa entah makan Apa segala macam Setelah dua kali kemo Bapak kan pulang nih Sama aku Balik lagi Dua minggu lagi Balik ke sana lagi Iya kan aku pulang Ke Tanjung Pinang sekarang nih Pas aku pulang Pokoknya setiap kali Bapak aku tidur Bapak aku tuh gak tenang Kalau gak minum obat tidur Gak kondisi tubuhnya tuh Gak sehat Kayak ada jarum Nusuk-nusuk badannya gitu Oke ya pasti Pasti itu ada Ada kayak gitu Jadi Memang Ya efeknya mungkin ya Daripada penyakit itu sendiri Bapak aku suka Hantu-hantukan mbak Tangannya ke dinding Saking sakitnya Kata dokternya Setelah kemo Ini udah oke nih parunya Sel kankernya udah menurun Terus aku bilang Tapi kok bapak saya Semakin sakit dok Bukannya semakin sehat Tapi ini udah oke sih Dokternya aja Gak bisa jelasin Kenapa bapak aku Semakin sakit gitu Tapi bapak aku nih Setiap malam kayak gitu Malah kayaknya tanpa sakit gitu Bapak aku susah makan Badannya semakin kurus Dokternya cek Ternyata HB Bapak aku gak cukup Akhirnya hari itu Gak bisa kemo Jadi akhirnya kita pulang Seminggu kemudian Dokternya email aku Dia suruh aku Check up bapak aku Di Pinang Udah bisa belum Kali aku kirim lah Bapak aku udah ke Prodia Aku kirim ke dokternya Hasil tesnya itu tadi Dokternya bilang belum bisa Bisa karena HB-nya gak cukup Gak bisa Kenapa HB-nya gak Oke HB HB itu darah-darah ini ya guys ya Gak nek-nek aja Apa karena Karena dia gak makan Dia susah makan Dia gak sehat Jadi dia Tidurnya juga kurang kan jadinya Iya Jadi dia gak bisa Naik HB-nya Kita kan harus selalu sehat nih Sedangkan Sedangkan dia harus dikemo Kemo itu apa tadi Mematikan sel-selnya Gimana mau dimatikan selnya Orang selnya aja gak cukup Gitu kan Bapak aku disitu marah Sedangkan aku nih udah capek banget nih Ya pasti lah Pasti lah Disitu memang ada lah Seperti itu kan Ngurusin bapak aku kan Sampai lah mama aku datang Ke rumah hari itu Marah-marah Terus aku juga Udah nangis-nangis lah Gak ngerti lagi Kayak mana cara Kasih tau bapak aku Aku juga kelai sama adek aku Adek aku bilang Kalau misalnya gue bisa Gue yang bawa papi Terus aku bilang Bukannya gak bisa Bukannya gak bisa Bukannya gak mau Tapi masalahnya Dari dokternya yang belum Mengizinkan bisa kan Iya Aku balik ke Haji Ungar Rumah mama aku Oke Aku cerita lah Aku capek kali Jagain papi Aduh curhat Terus mama aku cerita Katanya orang Kalau mau gak ada 40 hari sebelum dia meninggal Itu pasti dia menyebalkan Karena dia Mau ninggalin kesan tidak baik Supaya anaknya nih Tidak Terlalu sedih karena ditinggalin Betul Aku minta Oh Iya Iya Ada sih yang bilang Kayak gitu juga gitu Obat tidur sama dokternya Supaya bapak aku tidur Supaya tenang Terus Dokternya tetap gak mau kasih Karena gak boleh Konsumsi terlalu berlebihan Setiap malam kayak gitu Jadi kami stres juga kan Bapak aku kayak gitu Setiap malam Dia kayak nginggau Dia bilang Dia jumpa bapaknya Eh jumpa mamaknya Pake bahasa Cina Aku cuma denger aja Dia bilang Dia pakai bahasa Cina kayak gini Wah cicung puapeng Katanya gitu Dia bilang aku sekarang sakit Katanya aku bingung harus gimana Memang kayak gitu Besoknya tuh bapak aku Jemput adik aku Dari rumah mamak aku Oke Masih bisa pula bapak motor ya Bisa bapak aku masih kuat Tapi bapak aku masih kerja loh hari itu loh Waduh Bapak aku masih kerja Bapak aku tuh kerja di PT Sumber Sari Sekawan Batu 7 Belakang Global Jadi masih kerja saya kira Oke Jadi Nggak paham juga nih guys Saya kira tadi itu awalnya memang Kayak sudah berbaring gitu Nggak bisa untuk ini itu gitu kan Karena emang sakit gitu kan Oh ternyata masih kerja Allahu akbar Tapi kalau malam Loh gimana ceritanya Nah itu tuh udah tanda-tanda Tanda-tanda Tapi kalau Kalau Buat tidur mungkin sakit Atau bagaimana saya kurang kejujung Ini cerita adik aku ya Aku nggak ada Jadi Katanya bapak aku tuh Orang tuanya datang Terbaring gitu Pas sampai di rumah Terbaring Abis itu dia perlu Ngobrol gitu guys ya Tiba-tiba aja Jadi Dia bilang ketanya Aduh Apa guru-gurunya juga datang gitu Jadi ini guru saya datang Ini 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 Terus kayak cerita aja gitu Pastilah kalau ingat ya kan Ingat seorang Ayah Bapak Yang Dulunya ada Sekarang udah nggak ada Itu memang pasti Sakit guys Sedih Berarti ini Cece menceritakan Sesuai dengan cerita yang Adik Cece ngomong kecece Karena Cece nggak ada Di tempat waktu itu ya Dia minta maaf gitu Minta maaf sama mereka Pas aku balik kan Bapak aku tuh memang Tiga hari itu matanya kosong Habis itu Pas malamnya kan Aku tidur di rumah kan Pas aku balik Habis itu Aku pijitin bapak aku Pada saat itu Malam tuh ya Cece balik ya Cece pulang Aku pulang jam 9 Aku pijitin bapak aku Itu Papi Baring atau duduk Nggak duduk Terus bapak aku Bapak aku bilang Sakit Sakit Nggak usah lah Nggak usah lah Sel kata dia gitu kan Aku setiap malam tuh Memang selalu tunggu Bapak aku tidur dulu Baru ketidur Biasa tuh bapak aku kan Kesakitan kan Iya ngetok-ngetok gitu kan Jadi Aku cuman dengerin aja gitu Tapi malam itu tuh Bapak aku Diam aja Aku Aduh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini Susah Saya juga ngalamin Masalahnya Lanjutlah nonton Oh bapak aku tidur nih Baru malam ini dia tidur Aku lanjut nonton Tapi kok tak ada suara ya Bapak aku lagi Kepalanya tuh di ranjang Tapi badannya tuh di lantai Sekali aku lihat kok Kayaknya nggak gerak-gerak Dari tadi gitu aja Bentuknya gitu kan Kalau kesana Rupanya bapak aku tuh Disemutin Di muka bapak aku Semuanya Masuk ke hidung Segala macam Jadi aku nangis kan Aku nangis sampe Bersihin semut itu Ternyata papi udah nggak ada Iya Aku langsung bangunin adek-adek aku kan Aku telepon ape aku Pe Papi Nggak tau nih Nggak gerak Kenapa Yaudah ape kesana Ape itu siapa Ape itu paman aku Abangnya bapak aku Terus dari itu Aku Apus-apusin sampe aku bilang Pi Misal minta maaf Misal minta maaf Aku bilang gitu Allah Oh Karena aku waktu itu tuh kayak Keserahkali kan Ngurus bapak aku Iya udah mulai stress ya Jadi aku tuh Kayak nyesal gitu Harusnya aku baik-baik aja Sampai aku gitu Sedih kan Oh sedih banget sih Jadi Ada penyesalan gitu ya guys Ya di akhir gitu Oke guys udah selesai videonya Itulah perlakuan dokter Malaysia Ke pesakit Indonesia Medis Malaysia Unggul dari Indonesia Oke ini telah terbongkar Akhirnya ya guys ya Saya kurang tau juga Gimana menanggapi hal ini Tapi kita baca komentar sebentar ya Malaysia luas Baik Jahat Seorang itu tergantung daripada individu Sikap dan kebiasaan individu itu Harap jangan Pukul rata Oke Setahu saya Orang Malaysia itu Baik Ramah Murah Senyum Saya di Malaysia 17 tahun Ke dokter gigi Gak pernah bayar Selama 17 tahun Kita berteman dengan orang Cina Yang dia Melayu Semua baik kok Saya sendiri kagum Sama rakyat Malaysia Saling hormat Satu sama lainnya Saya pun suka tinggal di Malaysia Adik ini adalah Anak yang baik Dan akan menjadi istri Yang baik juga nantinya Hormat dan sayang Ibu bapaknya Rumah sakit KPJ Abdul Sama Nomor 5 Saya sakit cancer Serpawidara Saya operasi Sama dokter Ismail Orang India Melayu Sekarang Alhamdulillah Dan sembuh Alhamdulillah Orang India Malaysia bukan Premain Mereka pun orang baik Saya orang Malaysia Jahat Seseorang itu Individu Bukan bangsa Agama Ataupun negara Betul Individu Kalau yang jahat Tapi kadang Konsepnya Kayak kita Dulu Saya itu Waktu mau ke Arab Saudi Itu dibilang Jangan sama Orang hitam Jadi kayak Orang negro Itu jahat Itu ini Ini Sebagainya Tapi ketika Sampai sana Ketika kita bertemu Eba-eba aja Tapi memang Ada mungkin Pengalaman seseorang Yang membuat Orang itu Benci kepada Sesuatu Ataupun Benci kepada Orang Sehingga Dia akan Menularkan Kebenciannya Kepada orang lain Supaya orang lain Tidak Terkena Dengan hal yang Sama Oke Dan Support Terus Bukan bedah Yang asli Jadi Mari kita kirimkan Al-Fatihah Kita doakan Kepada Ayah Daripada Kak Bedain Kita kirimkan Fatiah Bersama Dengan hati Yang ikhlas Mengharap Allah Subhanallah Al-Fatihah Al-Fatihah Iyaka Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghalil Al-Maghdub Alayhim Walad Al-Fatihah 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 Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah